Ya Allah guys, masih gemeter Astagfirullahaladzim Halo teman-teman, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Arsi Channel Gimana ini kabarnya teman-teman semua Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun, amin Video ini lanjutan aku waktu liburan Di Kadori Farm and Botanical Garden Selamat menonton Ini pintu masuknya ya teman-teman Di sini ada dua pilihan Teman-teman bisa membeli tiket harganya 50 dolar per orang Kalau masuknya per grup harganya lebih murah ya Atau alternatif kedua yaitu Teman-teman bisa membeli tiket bus harganya 30 dolar Nanti teman-teman akan diantarkan dari bawah sampai ke puncak atas Dengan 30 dolar itu naik base Teman-teman bisa menikmati pemandangan kanan-kiri Kemudian sampai puncak Nanti view di atas itu sangat bagus sekali ya teman-teman Saya memilih yang pertama yaitu membeli tiket yang harganya 50 dolar Nah kemudian saya sama Runeng sih Menikmati alam luas ya teman-teman Perkebunan Cara orang Hongkong bertani Kemudian ada peternakan juga Aneka pepohonan Pokoknya di sini itu kesannya itu sejuk gitu ya Kemudian ramah lingkungan Dan berasa kembali ke kampung gitu ya Kalau ngeliat kebun-kebun gitu Pokoknya teman-teman silahkan tonton video ini sampai selesai ya Liburannya kita memang berbeda guys Liburannya ngasih makan nyamuk-nyamuk di hutan Kita melakukan halon-halon deh Untung mbak ya pakaiannya beli hijau ya nek Kita ini kayak orang kurang kerja Iya buh tekan deng buh Bukan tibanya tiba bareng Semangat semangat Ini kebun mengkono nih ke Buah nangkai Bener orang bilang ya guys Kalau kita merasa sudah sangat capek sekali Itu tandanya tujuan kita sudah dekat Lihat pemandangan di sini bagus banget Gak sia-sia kita capek mendaki ya Terbayar lunas pemandangannya Wow Masya Allah indah banget Inilah alasan aku kenapa gak pernah Kapok mendaki ya Walaupun kaki kadang-kadang keram di tengah hutan Mending sekarang berdua ada temennya Sering loh aku hiking sendirian teman-teman Dan di tengah hutan kakiku keram itu sering Ya gak aku apa-apain aku tunggu hilang sendiri Lemes sendiri gitu Ya karena ini pemandangannya yang seperti ini nih Yang bikin ketagihan tuh Dari sini posisi saya berdiri ini Bisa melihat seluruh Hongkong teman-teman Seperti hamparan lukisan Namun ini nyata gitu Ciptaan yang kuasa Masya Allah Beneran indah banget teman-teman Asli Aslinya tuh indah banget Lihat Aku tuh berada di Atas gunung teman-teman Dan untuk melihat kebun buah naganya itu Harus naik setapak lagi Cuman kita udah capek banget ya teman-teman Jadi kita gak naik Nah orang-orang ini baru turun dari Atas dari kebun buah naga itu teman-teman Jadi di atas tuh Ada buah naga Ada jeruk Kayak gitu buah-buahan Cuman kita kayaknya tuh Tenaganya udah gak kuat Jadi kita memilih untuk turun Nah ini tuh orang-orang Hongkong ya Yang suka hiking juga Orang Hongkong tuh banyak ya teman-teman Mereka Ada komunitasnya mungkin ya Kayak ini tuh satu grup teman-teman Dan ini pohon ini Berdaunnya merah ya Kayak Yang di Yunlong itu loh Beneran Kalau orang kita menyebutnya Katanya daun ala Korea Karena daun merah itu Adanya hanya di Korea Tapi di Hongkong tuh jarang gitu Disana ada burung kakak tua Disini burung flamingo Cuman satu Itu ada banyak tuh Mana Oh yang di darat Iya ya Nah setelah sore itu banyak Dari Anak-anak Indonesia juga ya Ada yang dari universitas terbuka Jadi pergrup mereka itu Kesini tuh dalam rangka tugas sekolah gitu Jadi penyuluhan untuk laporan ke sekolah Ini tuh buah apa ya teman-teman Kayak buah tin Buah tin yang di Al-Quran itu loh Watini Wajaitun Buahnya tuh mirip Tapi aku gak tau Belum pernah lihat pohonnya sih Ya Allah guys Masih gemeter Astagfirullahaladzim Tanganku habis kesetrum guys Jadi aku tuh mau ngambil view yang bagus gitu Maksudnya Ngambil videonya Melewati kawat-kawat ini gitu Ternyata kawat-kawat ini tuh ada listriknya guys Aku tuh gak tau Padahal disini Sudah ada warningnya ya guys Dikasih tau Kalau Kawat-kawat ini ada listriknya Cuman aku terlalu fokus sama pemandangannya Jadi tuh mengabaikan ini Tulisan ini Gak kubaca gitu Ya Allah guys Padahal cuman sebentar Maksud aku tuh HP-nya itu Aku tangannya tuh nyelodor ke situ gitu Jadi Nantinya gak ada garis-garis kawatnya di videonya gitu Maksudnya Ternyata tuh ada listriknya Ya Allah sampe Padahal cuman hitungan detik loh Tapi Kerasanya langsung ke jantung Dan berdebarnya tuh gak henti-henti Ini aku pake suara belakang Karena Neng Sama suaminya lagi Telepon-teleponan gitu Jadi Neng tuh gak Apa Gak peduli aku ke seterum listrik tuh Ya Allah Beneran guys Ya Allah ngevlog sampe gini amat ya Kemarin Aku dimarahin sama ibu-ibu orang Nepal Jadi ada segerombolan anak-anak Yang pake baju tradisional gitu Makeupnya full Dan bajunya itu unik gitu Cantik banget menurut aku ya Aku juga gak tau ini mereka nih Nepal Atau Bangladis Atau Sri Lanka Atau Thailand Vietnam Aku juga gak ngerti ya Yang pasti bukan orang Hongkong gitu Bajunya mirip-mirip Baju India gitu Dan aku tuh Memvideokan mereka Karena aku kagum sama pakaiannya Aku pikirkan mereka juga Mau perform gitu ya Nanti juga disana kan Ditonton banyak orang Otomatis kan ada yang memvideokan Tapi memang ada salah satu ibu Yang terus-terusan melihatin Aku ngambil video Liatin yang baju putih itu loh teman-teman Nah Tapi ya aku Aku pikir kan Ya apa salahnya memvideo gitu Karena aku udah sering memvideo Orang Hongkong pun Ya oke gitu Di MTR tuh gak apa-apa gitu ya Tapi kayaknya ibu itu gak terima Kemudian ibu itu marah-marah Memang akunya juga Agak lama sih ngambil videonya Karena dari sini kan Viewnya gak begitu jelas Nah pas mereka turun tangga tuh Viewnya tuh bagus banget teman-teman Makanya aku videoin Memang aku sudah gak enak hati sih Makanya Pas mereka turun ke tangga itu Viewnya bagus banget Tapi rupanya aku lupa Nekan tombolnya Jadi gak ke video Gak kerekam teman-teman Udah dimarahin Gak kerekam Si ibu itu marah-marah Kemudian meminta aku Menunjukkan video yang di HPku Yang ada dalam pikiranku Gimana kalau HPnya Aku serahkan ke dia Terus langsung dibanting Mending kalau dihapus videonya doang Terus aku pikir Ngapain aku nunjukin HPku ke dia Tadinya kalau dia ngotot-ngotot Misalnya dia keluar dari MTR Karena posisinya Aku di luar dia di dalam Misalnya dia ngotot-ngotot Minta HPku Aku mau manggil sapam Cuman aku rada takut juga sih Takut dia sampai nekat Manggil polisi Terus nanti ujung-ujungnya Ditanyain nomor HP majikanku Terus nanti majikanku Tahu aku tuh gak mau Berurusan panjang gitu Terus aku langsung kabur aja Untungnya dia gak Gak ngejar Mungkin karena Dianya juga mau perform Jadi ada acara gitu Waktunya gak keburu Tadinya Kerombolan itu tuh lama banget Di depan MTR Gak masuk-masuk Nungguin yang lain kumpul Tuh lama banget Ya kebetulannya aja Aku nemunya orang rewel ya Biasanya juga Di tempat umum Di videoin mereka tuh Oke-oke aja Kan bukan videoin mereka satu Tapi videoin orang banyak gitu Bukan mereka doang Yang di video tuh Waktu itu Aku Jantungnya tuh berdebar-debar Gak henti-henti juga Sama kayak sekarang tadi Baiklah teman-teman Videonya saya cukupkan Sampai disini dulu ya Terima kasih buat yang selalu menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Assalamualaikum